Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Saleha untuk episode yang akan datang Ya dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Besukma yang akhirnya akan berhasil membongkar siapa Nadia sebenarnya Nah kira-kira bagaimana cara Besukma untuk bisa menemukan informasi itu Tonton video ini sampai dengan selesai ya Ya seperti yang telah kita ketahui bahwa selama ini Bu Sukma memang sangat cekatan dalam mengumpulkan informasi Apalagi jika menyakut tentang keselamatan Saleha Dan kali ini Nadia muncul dengan sebuah hal yang sangat membahayakan untuk Saleha Ya memang kita semua pasti berpikir atau mereka semua berpikir apa motif Nadia untuk mencelakai Saleha Nadia bukanlah orang dari masa lalu Saleha Dan Saleha pasti juga tidak mungkin dengan sengaja menyakiti hati orang lain Itulah yang membuat orang-orang di sekitar Saleha itu penasaran apa motif Nadia melakukan semua ini Ya namun di episode sebelumnya Bu Sukma sempat curiga ya kawan-kawan dengan jati diri dari Nadia Hal itu terlihat dengan jelas pada saat Bu Sukma saat itu berbicara dengan Nadia Karena memang pada saat itu Nadia mau bertemu dengan Intan Namun Bu Sukma lebih dulu menemui Nadia di parkiran Saat itu ketika Nadia mengatakan bahwa dirinya ingin menghancurkan Saleha Kata-kata itu sangat familiar bagi Bu Sukma ya kawan-kawan Sehingga Bu Sukma pun semakin dejavu Ya jika di episode sebelumnya Bu Sukma juga sempat merasa dejavu dengan sikap Nadia Saat di kafe ya kawan-kawan saat mereka ingin menjebak Nadia Dan tiba-tiba ketika Pak Darmawan dan juga Pak Ahmad datang Nadia langsung berlutut di hadapan Pak Darmawan Itu memperlihatkan sebuah karakter yang cukup familiar bagi Bu Sukma Dan Bu Sukma sempat menebak bahwa Sikap dan perilaku Nadia ini sama seperti ibunya Bara Ya alasan Sukma sampai mengatakan hal seperti itu tentunya bukan tanpa alasan Dimana Pak Darmawan pasti sudah menceritakan sesuatu kepada Bu Sukma Tentang perubahan sikap Bara yang akhir-akhir ini menjadi aneh Bahkan Bara sampai membela Nadia tepat di hadapan Saleha Yang pada saat itu sedang hancur Karena mengetahui fakta bahwa Nadia adalah orang yang telah mendorong Saleha ke lubang pembuangan Tak hanya itu Saras juga sempat menceritakan semuanya kepada Saleha Tentang keanehan Bara Setelah Bara bertemu dengan Nadia Hal ini tentunya menjadi sebuah puzzle yang harus disusun oleh Sukma, Darmawan dan juga yang lainnya Untuk bisa menemukan dan membongkar siapa jati diri Nadia yang sebenarnya Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Oleh karena hal itu Sukma akhirnya menyuruh seorang ahli untuk menyelidiki tentang semua ini Ya Sukma punya segalanya Ahli IT dan juga detektif yang bisa menyelidiki tentang masa lalu dan juga background dari Nadia Mimin yakin bahwa orang-orang itu akan bekerja dengan sangat keras untuk bisa menemukan informasi tentang Nadia Awalnya mungkin mereka akan mulai dari kampung halaman Nadia Karena Busukma sangat yakin bahwa di kampung halaman Nadia Pasti ada banyak orang yang mengenal Nadia dengan karakter Nadia dan juga background keluarga Nadia Dan pada akhirnya orang-orang suruhan dari Busukma ini pasti akan menemukan informasi terkait masalah ini Mereka akan memberitahukan informasi-informasi yang mereka dapat kepada Busukma Dan Busukma akan menyusun semua informasi-informasi yang Busukma dapatkan dari anak buahnya Menjadi satu kesimpulan Ya kesimpulannya adalah Nadia itu ternyata adalah anak sulung dari Rianti Hasil dari hubungan gelap Rianti Karena Nadia itu adalah anak hasil di luar nikah Ya kawan-kawan Nadia lahir tanpa adanya sosok seorang ayah Sehingga selama ini Rianti sengaja menutup-nutupi semua ini dari semua orang Dan menitipkan Nadia kepada neneknya Agar Rianti bisa melakukan semua rencananya untuk merebut darmawan dari hari ini Wah 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 jika sampai Sukma bisa melakukan hal sedetail ini Ini sih bakalan keren banget ya kawan-kawan Ya namun kita juga tidak boleh melupakan bagaimana insting dari Sukma yang sangat tajam Dan kebijakan Sukma selalu tepat ya kawan-kawan dengan apa yang Sukma inginkan Sehingga menurut Mimin ini adalah keputusan yang terbaik Bahwa Sukma harus mencari informasi tentang Nadia Karena memang jika dibiarkan ini semua akan berdampak buruk bagi bara ya kawan-kawan Karena saat ini bara sepertinya sudah mulai oleng Karena memang bara tidak mau hidup salah satu saudaranya itu menderita Apalagi dalam bahaya Bara sebenarnya ingin menyatukan keduanya antara Saleha dan juga Nadia Karena biar bagaimanapun kedua orang itu adalah kakak bara Namun cara bara menyembunyikan semua ini dari semua orang itu salah Dan membuat semua orang curiga dengan sikap bara Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua Apakah nantinya Bu Sukma benar-benar akan membongkar semua ini Atau justru bara yang akan memberitahukan kepada semua orang Bahwa Nadia itu adalah kakak kandungnya Nah makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan Sinetron Saleha yang akan eskif hari pukul 18 lebih 10 Hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita Sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh